Lompong Sagu Sideralun, kelompok kaum milenial Aceh Singkil menghasilkan cuan dengan melestarikan kuliner Lompong Sagu yang merupakan warisan para Raja Singkil Mereka adalah Wan Harlingga selaku owner warung Sinanggal dan Leo Sulaiman Badai yang bertugas sebagai pedagang keliling Selain itu ada tiga orang lainnya yakni Risma, Sunni, dan Fitri sebagai koki atau curu masak Sejak dua tahun terakhir Wan Harlingga menjadikan Lompong Sagu sebagai menu utama di warung miliknya yang berlokasi di pinggir jalan kawasan tanah bara Gunung Meriah Aceh Singkil Bukan hanya di kalangan orang tua tetapi juga di kalangan anak muda kembali merasakan bagaimana nikmatnya Lompong Sagu ini Harapannya ke depan bagaimana dari Sinanggal memulainya dari Sinanggal kembali mengumpulkan panganan legendaris ini pangan tradisional kita kalak singkil kemudian berharap bagaimana ini bukan hanya satu kerobak tetapi akan ada kerobak-kerobak berikutnya Sebetulnya perjualan Lompong ini sudah kita mulai sejak dua tahun yang lalu tetapi kurang maksimal karena hanya di warung Nah, kemudian kita melihat ada peluang-peluang kecil Nah, dari peluang-peluang kecil itu kita kembali mencoba bagaimana perjualan Lompong untuk secara keliling bagi kaum-peluang kami yang ingin merasakan Lompong Sagu yuk, silahkan nikmati Lompong Sagu, bimbang kopi, aduk, tabung, nah Makanan yang meraih juara tiga pada ajang Aceh Kulineri Festival 2022 ini pada masa kerajaan hanya disajikan untuk acara adat dan hari besar keagamaan Bahan baku utama Lompong adalah tepung sagu yang didapat dari pohon rumbia yang tumbuh subur di daerah pinggiran Sungai Singkil Agar memiliki cita rasa yang lezat tepung sagu dicampur gula dan garam setelah itu dibungkus menggunakan daun pisang lalu dipanggang hingga matang Memanggang Lompong Sagu tidak sembarangan ada cara khusus yaitu menggunakan sabut dan batok kelapa sehingga memberikan aroma yang khas Namun seiring perkembangan zaman kaum milenial Singkil telah menggunakan kompor gas untuk memanggang Lompong Sagu agar lebih efisien Setiap sore hari Leo Sulaiman menjajakan kuliner Lompong Sagu secara keliling kampung Hasil jualan mereka diluar dugaan Lompong Sagu selalu ludes terjual Pembeli mengaku merasa terobati kerinduan terhadap cita rasa makanan tempo dulu Setiap hari 500 bungkus Lompong Sagu Buatan anak milenial ini habis terjual dengan ratusan ribu cuan berhasil dibawa pulang Dari jam 2 sampai jam 6 sore Masalah lokasi penjualan nasi sekitar Rimau ataupun daerah Gunung Meriah Alhamdulillah ini adalah jenis makanan tradisional yang mungkin selama ini belum kita kenal Tapi dengan adanya pelesterian makanan ini Kita kembali ya Melesterikan makanan Lompong Sagu Di mana bahan yang terbuat adalah dari Sagu ya Dan sudah dijajakan keliling ya Sehingga masyarakat tidak payah Untuk menjumpai ke tempat Yang kita kenal dengan Sinanggal Dari Aceh Singkil Dede Rosadi Serambion TV Oke kompor apa nih namanya Perkomanggang ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.